Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Rizky de akademi ngotot mau tes DNA Ceritan hati Nadia isyaratkan derita Maafin ibu ya anak soleh Baru-baru ini kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan Nadia yang melahirkan bayi laki-laki Pada selasa 13 April 2021 Nadia dan Rizky memberi nama Bayhaki Syakir Ramadan Bayhaki Syakir Ramadan telah lahir secara normal dengan berat badan 2,95 kg dan panjang 50 cm Saat melahirkan anak pertamanya kondisi Nadia mustika cukup memprihatinkan Betapa tidak 2 hari sebelum melahirkan Nadia mustika sempat didiagnosa positif terpapar virus COVID-19 Nadia harus melakukan isolasi dan tak diperbolehkan menemui anaknya terdahulu Ia menuliskan kesedihannya melalui Instagramnya Ia pun Nadia meminta maaf kepada sang buah hati karena tak bisa menggendongnya Sementara itu Rizky di Akademi ternyata harus mengalami kesulitan membiayai kelahiran sang jabang baik Rido di Akademi menceritakan dalam hal ini dalam kanal Youtube Fenyros Official Mengetahui perekonomian Rizky di Akademi tengah kurang baik Rido pun memutuskan untuk meminjamkan uangnya untuk biaya kelahiran sang keponakan Rencana tes DNA yang bocor Mantan kekasih Lesti Kejora ini berharap bisa mengajak istri dan keluarga menjalani rencana tersebut Dengan kepala dingin Seperti apa yang kita ketahui Sebelumnya Rizky di Akademi ramai diberitakan sempat disebut tak percaya Jika bayi yang dikandung sang istri adalah anaknya Pasalnya usia kehamilan Nadia saat itu dikabarkan lebih tua dari umur pernikahannya Lantaran hal ini Diduga rumah tangga Rizky di Akademi dan Nadia Mustika sempat diisukan merenggang Seolah memperkuat isu perahara rumah tangganya dengan Nadia Mustika Rizky di Akademi sempat hapus semua foto-foto sang istri dari Instagram pribadinya Publik semakin ramai menyindir Rizky di Akademi Lantaran sang pedangdut berencana ingin melakukan tes DNA pada bayi yang dikandung Nadia Mustika Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Selamat menikmati